Hai guys, kembali lagi di channel Adventure and Traveling Oke teman-teman ya, di video kali ini, di hari yang cerah ini Yang ya secerah hatiku Dan hati-hati kalian semua ya kan Mudah-mudahan hati kalian juga cerah ya teman-teman ya Tidak ada yang gelap atau gunda, gulana Oke teman-teman ya Di video kali ini kita mau coba Melewati jalan raya Rawabuntu ya teman-teman Yaitu jalan menuju stasiun Rawabuntu Ya kan, siapa tau diantara teman-teman Adventure and Traveling Ada yang belum tau Kalau di jalan raya Rawabuntu ini Ada stasiun teman-teman ya kan Namanya stasiun Rawabuntu Atau mungkin kalian juga pernah mendengar stasiun Rawabuntu Tapi tidak tau posisinya sebelah mana Oke ya, jadi di video kali ini kita akan coba menunjukkan Jalan menuju stasiun Rawabuntu ya Ya bener, stasiun jalan menuju stasiun Rawabuntu ya Itu melewati jalan raya Rawabuntu tentunya guys Gak mungkin kan jalan raya yang lain Oke ya, kita langsung aja mulai perjalanan kita Ya, seperti biasa kita tampilkan dulu mapnya Supaya teman-teman yang lain juga tau Oke teman-teman ya, ini dia mapnya Kalau dari posisi kita Posisi kita berada di seberang Taman Kota 2 BSD ya Kalian bisa melihat dari map Kita berada persis di seberang Taman Kota 2 BSD Yaitu Jale atau Jale Treng Orang taunya itu Jale Treng Jale Treng 1 dan Jale Treng 2 Oke ya, kalau dari sini Posisi kita sekarang menuju stasiun Rawabuntu Itu jaraknya cuma 1,8 km teman-teman Dekat dong, iya Karena waktunya aja cuma 5 menit Nah, ya kan Dan kenapa stasiun ini banyak yang belum tau juga nih Karena memang tidak terlihat teman-teman Adanya stasiun di sana Oke, kita langsung saja Karena kalian sudah melihat mapnya Ini dia rute kita teman-teman kali ini Oke, kita langsung saja mulai perjalanannya Oke teman-teman ya Sambil kita menuju stasiun Rawabuntu Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Tolong bantu subscribe ya teman-teman Supaya saya juga makin semangat Dan channel ini makin berkembang tentunya Dan jangan lupa di-share juga teman-teman Kita harus berbagi dengan yang lain juga Supaya teman-teman yang lain juga mengetahui informasi ini Ya kan Jangan kita menyimpannya sendiri saja teman-teman Ini sebuah informasi yang sangat penting Kalau teman-teman yang belum tau Ya kan siapa tau Dantara teman-teman kalian juga ada yang belum tau Stasiun Rawabuntu ada di mana Taunya mungkin stasiun Serpong Ya nggak? Karena sesuai namanya ini pun di daerah Serpong Tapi di sini ada stasiun Oke, sambil kita menuju ke sana Kita sambil review Ada apa aja di jalan raya Rawabuntu ini my friend Oke, kita coba lihat Untuk kondisi jalan kalian bisa lihat Sudah besar ya teman-teman Lebar sekali Mantap jiwa ini Kalau misalkan seperti ini jalanan Kemungkinan tidak ada kemacetan ya Oh oh Tapi kalian lihat di sini my friend Kalian bisa lihat jalan ini ter Tutup oleh bangunan Ya kan? Jadi ada bangunan di tengah jalan seperti ini my friend Dan cuma sedikit ya Setelahnya kosong jalanan lagi Dan di depannya ada lagi teman-teman Nah, kalian bisa melihat ya Itu ada bangunan lagi di tengah jalanan Wah, ini bisa jadi kemacetan Karena apa? Yang tadinya lebar di sana Bisa lima kendaraan Ya kan? Berbaris lima mobil Itu bisa menyebit menjadi cuma dua Oh, bisa macet itu Sama seperti jalan di islamik Ya kan? Dari lebar menjadi kecil Itu jalanan botol Seperti itu Seperti botol ya Botol atau galan 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 Seperti galan Itu kan Bisa Yang jalan jalannya lebar menyempit itu Bisa jadi kemacetan my friend Karena kalau kita keluarkan air juga dari dalam botol Jadi ibarat kata dalam air Kita mau keluarkan air dalam botol Itu nggak lancar teman-teman Ya kan? Nggak cepat Harus diputar-putar-putar-putar Baru cepat Ya nggak? Mungkin jalan ini juga Kalau masih seperti ini Harus diputar-putar Biar lancar Oke ya Ada apa aja nih? Tadi kita terganggu dengan adanya Bangunan di tengah jalan Sekarang sudah tidak ada lagi Dan di depan ada BB Kaleo Ya mungkin di antara teman-teman Ada yang nyari Kemudian ada Bakso Bujangan juga teman-teman Bakso Bujangan Dan masih adanya bangunan di tengah jalan lagi Oke Kemudian ada apa lagi nih? Ada Pembensin Pembensin apa ini guys? Warnanya hijau Mungkin kalian tahu silahkan komen di bawah ya Oke kemudian ada SMP Negeri 7 Nah mungkin dari teman-teman yang Mau menyokolakan anaknya Ya kan? Di SMP Negeri Di daerah sini tentunya Nah itu ada SMP Negeri 7 teman-teman Posisinya disana masuk ke dalam Oke Lebar lagi nih jalanan Kemudian menyempit lagi teman-teman Karena masih adanya bangunan Wah kalau udah Nggak ada bangunan Enak ya teman-teman Ini bisa lurus Jalanannya gede banget loh Kalian bisa bayangkan loh Nah ya kan? Ini Nah Bisa lancar jaya ini kalau lewat sini Tapi nggak tahu ya sekarang ini Jalan Raya Rawabuntu ini Mas Macet atau nggak sih setiap harinya Kebetulan ini hari libur nih teman-teman Hari libur Jalanan kosong Hehehe Oke sebelah kiri ada Delatinos ya teman-teman Delatinos sebelah kiri Kemudian ada warung abnormal juga Kemudian ada apa lagi nih Delatinos adalah sebuah komplek perrumahan Mungkin kalian juga pernah mendengar atau tahu Atau mungkin tinggal disana Silahkan komen di bawah Ada apa jadi dalam Delatinos ini Kalau nggak salah itu luas banget teman-teman Delatinos itu luas banget dalamnya Ya mungkin ada sesuatu tempat wisata Yang bisa kita kunjungi Komen di bawah ya Nanti Adventure Intervailing coba masuk ke dalam Hehehe Oke Kemudian apa lagi teman-teman Di depan kita itu ada SPBU SPBU ya SPBU Pertamina Dan di sampingnya Itu ada Stikes Banten Oke ya Stikes Banten Nah mungkin datar teman-teman yang Nyari Stikes Banten disini tempatnya teman-teman Dan Stikes Banten ini Terkenal juga ya Terkenal teman-teman Ya kalau mau masuk lewat kiri Tadi belok kiri teman-teman ya Masuk ke dalam depan lewat Depan kampus Stikes Banten Kemudian nanti ada pintu Tapi disana tidak bisa buat parkir teman-teman Ya Kebanyakan Kebanyakan ya Kebanyakan orang-orang semua pada naik turunnya Kalau naik kendaraan Atau angkotan umum disini teman-teman Nah Persis di depan kita Kita berhenti dulu tentunya ya kan Supaya teman-teman tahu Oke disini teman-teman ya Posisinya disini Kalau kalian mau Nah itu angkotnya kalian bisa lihat Warna hijau Jadi angkotnya disini teman-teman Berhenti ataupun Kalian turun Atau naiknya ya Naik 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 apa Naik ini oke Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini Naik mau ke stasiun maksudnya Oke cukup sekian dulu video kali ini teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman semua Dan terhibur tentunya Kalau ada pertanyaan Ide, saran Silahkan tulis di kolom komentar Teman-teman ya Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye